Dalam rangka hari menanam pohon Indonesia dan bulan menanam nasional tahun 2016, pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kelimantan Tengah melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Luno Rejo. Bupati Barito Utara, Nadalsah, didampingi istri Sri Hadayati Nadalsah bersama unsur FKPD, Wakil Kewadua DPRD, Dandim, Kapolres, serta pelajar dan undangan lainnya, secara simbolis menggelar aksi tanam pohon 150 batang bibit yang terdiri dari 50 batang bibit kayu ulin, 50 batang bibit meranti, dan 30 batang bibit buah-buahan di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektare. Menanam pohon ini merupakan upaya menyelamatkan bumi kita, menjaga kanekaragaman hayati, menghemat dan menumbuhkan mata air-mata air yang baru, sudah pasti memberikan oksigen pada kehidupan, kembalikan hutan kita, dan hutankan halaman rumah kita, juga hutankan dengan pohon buah-buahan dan pohon serpaguna. Kita menanam pohon untuk, yang pertama untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, menjaga oksigen yang ada di lingkungan kita, juga untuk kesehatan. Jadi saya mengimbau pada seluruh masyarakat, berikut utara, agar memelihara pohon dan menanam pohon, dimanapun ada tanah pengarangan yang agak bisa ditanam, di samping untuk ekonomi juga, juga untuk menjaga kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan. Selain itu, Bupati juga memberikan bantuan bibit pohon kepada masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, pelajar maupun mahasiswa, sekaligus meresmikan prasasti nama hutan kota, Tumenggung Surapati, yang namanya diambil, dari salah seorang pejuang suku Dayak di daerah setempat. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Baritotara, Iwan Rusdani mengatakan, mulai tahun 2008 sampai tahun 2016, pihaknya telah menanam pohon kurang lebih 104.000 pohon dari berbagai jenis, baik ditanam secara simbolis maupun diberikan kepada masyarakat. Kalau tahun ini 15.000 pohon, 15.000 pohon yang ditanam oleh, kita lagi bagikan kepada masyarakat, bagian si masa, bagian si pemuda, bagian si pramuka, seperti itu. Saya rasa dengan adanya penanaman ini, kita berharap peduli akan lingkungan, terutama generasi muda kita, ke depan itu lebih peduli terhadap lingkungan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan-perubahan terkait dengan perubahan iklim, kemudian pemanasan global, itu sudah menjadi agenda secara internasional. Dari Muara TV, Maman EPR, Batara TV, mengabarkan.